Intro Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai viral Bramasta bersama para sahabatnya yaitu Austin dengan Eric Dustin yang seringkali dipanggil dengan panggilan Boy Squad dimana hal ini terjadi pada hari Kamis 24 Maret di tahun 2022 dan kita semua mengetahui bahwa viral Bramasta bersama para sahabatnya beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar 2 hari yang lalu, berada di Sumba dan pada momen tersebut untuk melakukan kegiatan syuting di dalam acara Celebrity on Vacation di Sumba lalu uniknya pada hari Kamis, diketahui viral Bramasta bersama para sahabatnya telah kembali dari Sumba menuju ke kota Jakarta dan mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya apa memang benar viral Bramasta bersama para temannya pergi dari Sumba ke Jakarta karena diketahui di dalam salah satu Instagram dari Eric Dustin diketahui bahwa viral Bramasta bersama Eric Dustin berada di Bali ya teman-teman lalu apakah viral Bramasta melanjutkan lipurannya dari Sumba menuju ke Bali dan jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman ternyata hal ini dijawab oleh Sekilio dimana dikatakan kalau dari Sumba ke Jakarta berapa kali transit dan disini Sekilio menjelaskan bisa dua kali ataupun satu kali tapi dalam kasus dari Sekilio Sekilio mengalami transit satu kali di Denpasar dan kalau transit dua kali biasanya dari Sumba ke Kupang Denpasar Baru Jakarta tapi dalam kasus dari liburan viral Bramasta pergi ke Sumba melakukan transit selama satu kali saja teman-teman dan hal itu terjadi di Denpasar Bali bahkan transit ini terjadi cukup lama dikatakan di dalam Instagram dari viral Bramasta dikatakan bahwa transit selama 12 jam di Bali dan pada momen tersebut viral Bramasta bersama sahabatnya sedang melakukan kegiatan necim ya teman-teman lalu kalau teman-teman bertanya kira-kira kapan viral Bramasta bisa sampai ke kota Jakarta dan kalau kita melihat di dalam Instagram story dari viral Bramasta dikatakan 8 jam lagi ya teman-teman atau sekitar jam 12 malam waktu Indonesia Barat dan pada momen transit kali ini dihabiskan oleh Ferro Bramasta bersama Eric Dustin untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti salah satunya adalah menaiki kuda dan di satu sisi mereka berdua sempat melakukan challenge ya teman-teman untuk masuk di dalam air dengan suhu 5 derajat Celsius jadi siapa yang paling lama itu adalah pemenangnya selamat menikmati 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 ini yang dari Portugal ini dari Spanyol Spanyol, ya kan kelihatan supaya itu tinggi banget guys, pagi-pagi eh, udah siap belajar naik kuda dulu bro, gimana bro? belajar dulu naik kuda, guys jadi ini baru belajar jalan dulu ya, mas ya? belajar jalan dulu sendiri habis ini baru agak cepet dikit terus habis ini baru lompat-lompat enak juga naik kuda mantap, DJ mengataponan api op Oke guys, ini ice draftnya ini 5 derajat Kita bawa masuk sini, nyata keluar bayarin makan malam Challenge, oke guys 1, ayo langsung ya Ya udah langsung ya, ayo 1, 2, 3 Masih kuat loh dia Aduh, susah lagi kuatnya Sumpah kaki gue sakit Jadi kaki lemes langsung nih Sumpah 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 rasanya kayak kaki buku Buku guys Sumpah Masih lagi sama nengat Masih lagi sama nengat Jadi mereka sauna sekarang Ush Masih yang cane Terima kasih telah menonton